Halo Mitsubishi lovers, saat ini saya akan mereview unit Mitsubishi Cold L300 Pickup Flat Deck baik, pertama kita lihat dulu sekilas walk around Mitsubishi Cold L300 Pickup ikutin terus ya oke, pertama kita lihat bagian depan, disini kaca depan cukup berlebar sehingga pandangan driver dan penumpang di sebelah kirinya cukup leluasa dan disini terlihat ada emblem power steering, artinya mobil L300 ini sudah lebih mudah memutar setirnya lampu utama berbentuk persegi, dilengkapi lampu halogen dan disisi kanan mobil ini ada dua lampu sein disini ada dua wiper, ada tulisan cold disini dan ini dari sebelah kiri ya sebelah kiri ada lampu lampu utama, ada lampu sein juga disini dibawah sini ada lampu sein juga ya ini dari sebelah kiri langsung saja lanjut kita lihat ini rodanya rodanya sudah ada weldopnya disini ya ini ini dari roda depan sebelah kiri ya dan disini ada pintunya masih grip cuma ini masih warna silver oke dan kita ke bagian decknya atau bag ya jadi ini bagnya ada pegangan-pegangan disini cantel-cantelan jadi bisa digunakan untuk mengikat barang ya ini panjangnya 200mm atau 2 meter panjang decknya atau bagnya dan ini ada rodanya ini sasisnya kita lihat disini kita bisa juga isikan solar ini mesinnya mesin solar ya 2500 cc nah kita lihat ini bagnya bagnya datar semua led ya dan ini dari sebelah belakang ya seperti yang kita lihat ini ini cukup lega bagnya bisa ngangkut apa aja untuk usaha-usaha angkutan ini bisa kita gunakan selanjutnya ini dari belakang tulisan ada mitsubishi cold tulisan cold dan disini ada lampu lampu rem juga ada ada ini pembuka pintu belakang ini ada lampunya lampu sen disini lampu rem dan lampu mundur ya disini ada sport tire di belakang di bawah ya ini kelihatan sasisnya ya dan ada disana gardan belakang jadi ini memang penggerak roda belakang ya ini kenal fontnya ini sasis lagi ya ada sasis disini ada lampu mundur lampu sen dan lampu berhenti ya ini ada tulisan cold ini lah dari kita lihat dari belakang mitsubishi l300 cold 300 ini mobil sudah sangat terkenal ya banyak dipakai di pasar atau di di umum ya ini sekali lagi ini roda sebelah kanan ya roda sebelah kanan belakang ini decknya atau bugnya ya kita coba lihat ke bagian ke ke bagian depan ya ini saya coba lihat dulu kita buka pintunya ini ada kunci kita buka seperti ini ya ini dia dia masih kacanya masih engkol belum elektrik ya ya namanya juga mobil usaha ini untuk penguncinya pengunci pintu oke ini untuk menaikkan kacanya ini ada speaker disini jadi ini sudah bisa mendengarkan lagu-lagu ya oke dan ini bentuk bagasinya ya kabinnya nah disini sudah dilengkapi juga dengan seatbelt nah disini sudah lengkapi seatbelt untuk driver sudah ada dan untuk penumpang sebelah kiri juga sudah ada seatbelt baik dan disini saya tunjukkan lagi ternyata ini ini yang manualnya ya ada rem disini ada pedal gasnya juga nah disini ada kuncinya untuk menghidupkan ya ini untuk pengaturan dari lempusennya lakson ada disini ini setirnya setirnya lebih kecil oke selanjutnya lagi ini ada speedometernya masih memang standar ya sekali lagi ini pandangan kalau kita di dalam mobil pickup L300 ini oke saya tunjukkan lagi disini ada audio ya jadi audio ini masih single din ya kita masih bisa mendengarkan radio disini oke dan itu giginya tuas untuk menukar gigi ini untuk mengatur wipernya nah disana ada AC jadi untuk pengaturan AC nya ada disini ya ada disini juga oke dan sebelah kiri ini ada tempat penyimpanan disini ya ini bisa dibuka dan disitu ada kotak V3K dibuat disini ya oke baik kita lanjut lagi ini pintu sebelah kiri ya masih sekali lagi kacanya diengkol aja biar naik nah ada seatbeltnya sebelah kiri belakang oh ini atapnya rapi ya dibuat jadi dia lebih 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 kedap suara ya jadi memang atapnya dibuat rapi kedap suara dan disini ada sun visor jadi pengumuninya bisa lebih aman dia tidak merasa terganggu oleh sinar nah sekali lagi ini dari kabin depannya cukup lega dan cukup leluasa kalau kita di dalam kabin ini oke baik kita keluar dulu ya ini kepala dari mobil ini ya warna mobil ini warna hitam ya seperti ini kelihatannya dari sebelah kiri eh sebelah kanan depan oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga sukses selalu buat kita semua sampai ketemu kembali di waktu yang akan datang kembali di selamat menikmati